Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi, mendekralasi daripada kemerdekaan di Indonesia beliau di hari Jumat itu, bak ada Jumat beliau fatwakan sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian siapa yang nyuruh? itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, itu adalah fatwakan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Kherod lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib As-Sharif Hamid Al-Gadri dari Pontianak keluar gak baginda Nabi Muhammad siapa Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakinya Habib Rizik saudara sekalian bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib Wali Somo itu semuanya Habib padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Somo meninggal gitu loh lalu itu ini turun Habib ini Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Syahabuddin itu dari mana? kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beredar luas dukungan dari Bapak Mahfud MD ya kepada Bang Haji Roma Irama hal ini tertuang dalam sebuah surat dan ternyata surat ini beredar luas di media masa termasuk seorang aktivis dari Partai Nasdem juga mengatakan soal ini berikut kutipannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di seluruh Indonesia kembali bertemu dengan saya Irma Suryani Praksi Partai Nasdem Komisi 9 DPRR pemirsa terus terang kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka saya sebut saja kelompok Ba'alawi terus terang bagi saya jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu nabi silahkan saja sepanjang tidak menyesatkan umat apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sudah perbuatan kriminal menurut saya karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Ruti ketika disampaikan W.R. Supratman W.G. Rudolf Suprat Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh aktivis dari Partai Nasdem tersebut Bapak Mahfud MD juga menyatakan hal yang serupa bahwa penyelewengan sejarah ini sangat serius kenapa? karena ada pembelokan sejarah yang ingin dibelokkan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini dan ini yang dikritisi oleh Bapak Mahfud MD bahwa ada gerakan bahwa ini akan membelokkan sejarah dan ini berbahaya bagi sejarah tanah air Indonesia di kemudian hari apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD soal pembelokan sejarah ini coba kita simak berikut ini mau Habib itu turunan Nabi atau tidak kalau salah ya kita koreksi tidak apa-apa tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib Wali Songo itu semuanya Habib padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal gitu loh lalu ini turunan Habib ini Imam Bunyol coba dibilang itu Habib Sahabuddin itu dari mana kok Imam Bunyol Habib Sahabuddin gitu yang tidak tahu orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong Habib benar lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur seakan-akan ini karena Habib disitu saya tersinggung rasa cinta tanah air saya kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangke saya bilang begitu ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan kita tahu yang bantu itu Jepang namanya Maida iya kan laksamana Maida laksamana Maida yang menampung Bung Karno Bung kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman tidak ada yang ganggu di tempat saya aja di kantor dan di Maida orang Jepang juga membantu orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga namanya siapa Eduard Weissdekker yang mendirikan tiga serangka ya Belanda juga ya orang India banyak orang Arab non Habib banyak orang Cina banyak lalu kenapa kalau lu dikirim oleh Habib kita sendiri yang paling dominan yang lain itu yang membantu kan gitu kalau saya ya rasa nasionalisme saya itulah sebabnya saudara sekalian sebelumnya beredar sebuah surat dan ini bocor ke publik surat ini ditujukan oleh Bang Haji Roma Irama dari Bapak Mahfud MD demikian isi surat ini akan saya baca ya yang saya kutip dari sebuah kanal berita yang dimuat di Liputan 9news.com ya dengan judul beredar luas surat dukungan Mahfud MD untuk Roma Irama dan Kiai Imad terkait nasab Ba'alawi ya ini adalah surat lengkapnya ya kepada yang terhormat Bang Roma Irama melalui Mas Islah Bahrawi perlindungan lingkungan dan keamanan melalui Youtube dalam berbagai podcast saya mengikuti polemik Bang Roma tentang adanya Habaib yang mengagung agungan nasab atau kelompoknya sendiri sambil memperkuat ulama-ulama dan warga bangsa Indonesia bukti kecongkakan mereka itu juga sudah tersiar luas di Youtube dan berbagai tulisan demi rasa bangga atas peran suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kisah Habib-Habib yang tengil itu Bang Roma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban saya ikut Bang Roma dalam masalah ini soal hasil tes Ba'alawi saya percaya mereka tak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad tetapi kalau mereka percaya itu silakan saja ada hubungan atau tidak ada hubungan nasab dengan Nabi kalau tak benar ya kita lawan yang jam jam kita lawan dan gerakan Habib itu adalah satu penghormatan para leluhur kita sebagai pahlawan yang nyata bagi Indonesia dua kembangkan kasta dalam keberagaman seakan mereka lebih mulia hanya karena nasabnya nomor tiga menyebarkan kurofat yang sangat sesat yang kita lawan adalah perilakunya sementara terkait nasabnya harus kita berpegang pada ilmu ilmiah selama belum ada antitesis untuk membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin maka kesimpulan sementara tesis Kiai Haji Imaduddin benar yakni nasab alawi terputus kalau soal nasab silahkan mengaku nasab siapapun mengaku nasab fir'on sama saja bagi kita tidak ada bedanya dalam kesederajatan manusia gak ngaruh kata anak-anak muda kita perilaku sebagian habaib yang selalu bercerita kewalian tokoh-tokohnya sendiri justru mengganggu keimanan dan rasa bangga umat islam terhadap agamanya yang hanif masa ada habib mengirimkan surat kepada malaikat melalui orang mati agar yang mati tidak ditanya apa-apa dengan hanya menyebut nama habib tersebut masa ada habib membentak malaikat mungkar dan nakir di alam kubur karena kedua malaikat tersebut bising ketika memeriksa orang yang baru meninggal yang dikuburkan di sebelah kuburan habib tersebut habib yang ngomong begitu itu sering menjadikan agama sebagai dongeng yang menggelikan terkadang jorok bukan sebagai wahyu yang menakjubkan masak agama dibuat dongeng dengan kurofat-kurofat yang konyol tak semua tak semua bernasab baalawi berperilaku buruk saya punya banyak teman antara mereka yang berperilaku baik dan dihormati karena ilmu dan akhlaknya contohnya Pak Kori Sihab dan Pak Alwi Sihab mereka tak mau dihubungi habib dan sikapnya sangat sopan dan intelek maju terus pelihara agama yang hanib jaga martabat bangsa sampai berita ini diturunkan oleh liputan 9 news terus berusaha mengkonfirmasi kebenaran sumber bahwa surat kepada Roma ini benar dari Mahfud MD jika nanti ada sanggahan dan bantahan dari yang bersangkutan maka berita ini akan diberi keterangan tambahan dan akhirnya Bapak Mahfud MD membuat klarifikasi ternyata surat yang beredar ini yang saya baca tadi itu adalah benar apa yang dikirimkan Bapak Mahfud MD kepada Bang Haji Roma Irama mendukung Roma saya pribadi saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Roma Irama tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Roma Irama saya titip melalui islah Islah Bahrawi Islah Bahrawi tapi juga melalui WA tolong disampaikan pesan saya ke Roma Irama dia itu memang saya yang membuat itu betul Pak Mahfud ya betul membuat dan saya katakan saya mendukung Roma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini ya sekedar informasi saja bahwa kita tidak bisa menjeneralisasi semua Habib seperti itu ini pasti ada oknum-oknum yang malah merusak Habib Habib itu sendiri ada yang sering bercerita kurofat ada yang membuat sejarah-sejarah yang malah rusak tetapi ada juga Habib-Habib yang baik dikatakan oleh Bapak Mahfud MD ada Habib-Habib yang cerdas yang keilmuannya tinggi itu dikecualikan oleh Bapak Mahfud MD ya demikian sekitar informasi dan ayo jaga persatuan antar umat Indonesia ini jangan tercerai beri dengan berita-berita soal Habib-Habib ini jaga persatuan umat Islam harus tetap bersatu padu demikian dari saya wabili taufik pelidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati